Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kelanjutan buku ke-8. Buku mencapai sukses baru berhasil sekalang melewati 30 tahun berbisnis. Isi buku yang ke-21 setelah sukses siap berbagi kepada sesama. Untuk berbagi kepada banyak orang adalah saat kita sudah memiliki kekayaan karta yang melimpah. Seorang kolomerat memiliki karta yang tidak, yang kita bangun dalam waktu jangka panjang. Memiliki karyawan yang banyak dalam mengolah sesuatu bisnis. Memiliki sistem yang bagus dan berjangka panjang. Menulis buku dengan banyak motivasi dan berbagai hal supaya setiap orang yang bisa membeli dan mempacang. Flit di bidang tinju dan sepak bola. Menjadi seorang artis bisa sampai di berbagai negara. Orang yang sudah sukses besar yang bisa berbagi untuk banyak orang. Yang paling bisa berbagi banyak adalah seseorang yang membuka partai dan menjadi presiden dan wakil presiden. Direktur perusahaan dan penulis buku, atlet tinju dan sepak bola. Artis, hal seperti itu boleh dibuktikan dan memang nyata. Seja seorang yang memiliki kehidupan pasti mengenal orang yang bisa berbagi banyak. Tetapi sebaliknya seperti kolomerat presiden, pembina partai, atlet tinju, sepak bola. Artis, sistem, penulis buku, belum tentu mengenal orang yang menjadi karyawan. Hanya orang yang menjadi anggota pertemuan, orang yang membeli buku, menumpat, menjalankan sistem. Selain itu, seorang masyarakat, memang banyak orang-orang yang ditemui dan yang dikenal tetapi hal itu terbatas. Seorang bos perusahaan, walaupun banyak karyawan, namun tetap terbatas jumlahnya. Baik, dia seorang pemilik usaha di perkebunan, pelayan, pertambangan, Kalau tidak memiliki kekayaan yang berlimpah, tidak mungkin bisa berbagi kepada banyak orang. Peluang untuk menjadi orang terkenal atau menjadi kaya raya yang bisa dikenal banyak. Orang adalah seorang kolomerat, seorang presiden yang memiliki kuasa yang besar terhadap negara. Seorang pembina partai memiliki anggota seluruh provinsi. Seorang pemilik sistem bisa dikenal banyak orang. Seorang penulis buku bisa dikenal dari negara ke negara lain. Seorang petinju bisa dikenal dari berbagai negara. Seorang artis bisa dikenal di mana-mana. Tujuh hal ini berbeda dengan yang lain. Maka saya analisa orang yang top. Ada tujuh bagian, yaitu kolomerat, presiden, pembina partai, penulis buku, pemilik sistem, menjadi artis, atlet pinju, atlet sepak bola. Untuk menilai dari ketujuh bagian tersebut, penghasilan terbesar adalah kolomerat, sistem artis, ketidu, penulis buku, pembina partai, menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, jika seseorang mau berbagi kepada banyak orang, lakukan. Dan diilah ketujuh hal tersebut dalam menjalankan hidup, pasti bisa berbagi kepada banyak orang. Buku masa depan bintang lima, kisah nyata dan rencana ke depan, 50 ribu. Buku harta belian untuk orang pilihan, 45 ribu. Buku impian tercapai, perlu kesabaran dan berserah pada Tuhan, 40 ribu. Buku kehidupan di dunia yang sebenarnya, 150 ribu. Buku sukses membutuhkan waktu lama, 55 ribu. Buku manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan, 70 ribu. Buku ide baru untuk membangun negara menjadi makmur, 120 ribu. Buku kedalapan mencapai sukses baru berhasil setelah melewatin 30 tahun berbisnis, 100 ribu. Buku satu sampai ke sembilan karya Jim Chai Bongka. Jadi, yang ke sembilan, buku bisnis masa depan masuk sistem waktu 20 tahun, pensiun modal harga 70 ribu. Isi buku pertama, tentang motivasi untuk semua kalangan yang menyinggung masalah keagamaan, politik, yang bekerja dari kisah-kisah nyata dari usia 10 tahun sampai dengan usia 28 tahun. Buku ini bermanfaat untuk menguatkan mental secara pribadi yang mau menggunakan waktu dengan sebaik politik. Isi buku kedua, Tentang buku mengenai orang-orang pilihan yang layak mendapatkan hidup yang berlihat, artinya menjalankan hidup dari nol tetapi bisa mendapatkan hidup yang bernilai, sehingga layak mendapatkan harta yang berlihat, dan orang-orang yang sukses dan berharga dan mendapatkan harta berlihat. Isi buku ketiga, Tentang orang yang punya impian tercapai perlu sabar dan mau tetap berserah pada Tuhan. Harus melintis segala sesuatu dengan membutuhkan waktu. Isi buku keempat, Tentang kehidupan manusia yang sebenarnya ada di buku ini lengkap dari segala hal. Buku membutuhkan waktu 11 tahun, lebih baru bisa ditulis dan selesai ditulis karena membutuhkan proses. Isi buku kelima, Tentang seseorang yang mau sukses membutuhkan waktu yang tidak cepat, tetapi perlu proses yang lama. Jika sukses waktu cepat, pasti cepat lambat bisa gagal, dan dengan waktu lama sukses dan gagal dialami, maka setelah sukses kembali, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Isi buku keenam, Tentang kehidupan kita tanpa Tuhan tidak berarti. Jadi untuk menjadi orang yang tepat harus tergantung selalu pada Tuhan. Isi buku ketujuh, Tentang dalam membangun negara membutuhkan banyak kemampuan yang harus dimiliki. Bijaksana, Adil, Sabar, Pikiran luas, Wawasan luas, Mendahati, Pintar dalam ekonomi, Tegas, Mandiri, Memikirkan, Orang banyak bukan hanya untuk berdiri, Kreatif, Semangat, Disiplin, Berjiwa besar, Selalu punya ide yang baru, Punya impian, Punya rencana, Tidak serakah. Isi buku ke delapan, Kata sukses mudah dipercayakan, Sulit untuk membutuhkan. Buku ke delapan ini spesial, Saya secara pribadi berbagi pengalaman dari perjuangan jatuh bangun. Membangun usaha artinya tidak bisa menurut keinginan sendiri, Dan tidak bisa juga waktu yang lama bisa menjamin. Seseorang bisa sukses karena tanpa serius untuk dapatkan kesuksesan tidak akan kita terima. Tapi dengan keseriusan maka sukses itu bisa dicapai oleh orang yang mau serius sukses. Dilarang mengkopi atau memperbanyak isi buku ini berdasarkan hukum. Hasil karya Jim Chai Bongka. Oke, sekian. Semoga anak was, tetap.